Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Septyanto Gewel SK Klaten 04 jangan lupa like share subscribe dan bunyikan loncengnya nasi kucing atau sege kucing adalah makanan yang berasal dari Yogyakarta Semarang dan Karihideran Surakarta porsi nasi kucing yaitu sedikit biasanya ditambah sambal ikan dan tempe lalu dibungkus daun pisang kata nasi kucing berarti nasi untuk kucing karena porsi yang kecil kata sebut berasal dari kebiasaan masyarakat Jawa yang melihara kucing dan memberikan makanan untuk peliharaannya dengan korsi kecil nasi kucing ini biasanya dijual pada sore hari sampai malam hari nasi kucing biasanya dijual dengan harga murah dan di tempat yang kecil maupun jajanan pinggir jalan yang disebut angkeringan nasi ini sangat digemarin oleh berbagai kalangan terutama kalangan muda seperti mahasiswa kita udah sampai di nasi kucing Pak Wito yang ada berada di pasar manggis ini ternyata rame banget nih kita kesini kira-kira tadi jam sekitar 7 kurang seperempat ini ternyata masih masih rame banget udah rame banget ini Mari kita saksikan aja ini karena jalan tengah penuh kita akan coba lihat belakang aja untuk samperin Mas Subri nya yang bagiannya Pak Wito ya Mas Subri dan tentunya ditemani sama istrinya nasi kucing Pak Wito ini berasal dari seragat kebanyakan nasi kucing itu dari Jogja Solo Raten tapi yang kebanyakan di Jawa sih emang rata-rata pasti ada nasi kucing atau sebuah kucing itu adalah kuliner yang udah terkenal ya dan sangat murah-muriah dan ini ada di Jakarta ini bisa jadi obat rindu bagi anak-anak berantau terutama yang dari Jawa karena di Jakarta pasal manggis ini ada kamringan nasi kucing Pak Wito sehingga dapat mengobatin rasa kangen apalagi ini BPKM anak-anak perantauan masih jarang pulahan dan untuk mengobatin itu makanya kita harus kuliner sego kucing ini karena sedang rame kita ntar langsung makan dulu aja untuk nanya-nanya Mas Subri setelah agak setilah ini soalnya lagi alih banget ini ini banyak kebanyakan ini cewek semua ini yang disini bagi para jomblo bisa juga nih datang ke tempatnya Mas Subri siapa tahu ada yang bergantol mantap-mantap makan juga puting dapat cutuh buung kita sambarin Mas Subri yang lagi sibuk goreng tahu itu udah diangkat itu udah mateng ya enaknya di sini tuh sebesar bergorengannya dadakan jadi anget jadi apalagi kalau pas lagi gerimis dan hujan itu mantap sekali plus cahaya petang cahaya nah ini masuk lagi goreng tempe kita juga bisa request sih Mas pesen dibuat mendoan yang itu juga bisa dan kalau udah nggak anget biasanya kita bakar juga boleh nih udah liat sekali dia burung tempe ini ini penuh ntar kita resen aja bisa di sebelah sana ujung itu sih biasanya ada warungnya juga tapi karena ini hari minggu makanya dia mungkin libur ya biasanya kalau nggak libur ya kita di emperan pasar manggisnya itu tempatnya nah ini ada yang pembeli yang nasinya minta dibakar juga ada sate ada tempe ini bisa diangetin kalau mau dibakar ya tadi saya juga ambil nasi dua untuk dibakar kalau kalau untuk cakar ayam yang bacem saya mending saya lebih suka di itu siapa namanya digoreng tepung ya itu saya udah ambil dua dan aku minta Mas Supri untuk goreng tepung ya kalau yang bakar ini istrinya Mas Supri sendiri nih spesial ini yang dilesehan itu temen saya dan istrinya masukin itu lagi ngobrol-ngobrol saya juga makannya di resehan itu karena di meja penuh ini menu yang tadi saya ambil ini ada nasi bakar dua nasi bakar cuik ya dan tempe gembus dua dan cakar ayam bacem yang sudah sudah digoreng tepung dan saya tadi pesan minum petang jahe saya nggak pakai susu ya karena lebih nikmat kalau nggak pakai susu tapi itu juga menurut selera anda masing-masing mau pakai jahe susu atau petang jahe aja anggap semari kita saatnya makan dan jangan lupa berdoa sebelum makan pokoknya matang war bosku enak 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 saya sudah selesai makan dan itu warung juga udah agak sepi emang enak enik enak 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 ini mas, ini apa mas? ini nasi terikatan, ikan cuy, tinggal orang tempe mas ini mas, ini mas tempe, tahu, tempe kembus, tape mungkin ada yang mau juga gorengnya kuap ini mas, ini mas ini mas, main lang terkena-lamanya selera ini dari anak kecil-kecil sampai tuwe seneng dong, mas ya tidak, bisa mas, kita bakar Eh, orek curah kaya lagi bakar, ki ini sekarang Mas Supri lagi melayani pemberi yang minta dibakarkan lagi ada nasi ada sate dan ada tempe ini inilah keunikan dari nasi kucing yang bisa dibakar ya dan kalau mau makan angkat-angkat ya minta dibakarkan aja Mama Supri pasti dilayani dengan sepenuh hati bukain tahun pirogi Mas kali Mas kayak kurang lebih kurang lebih sepuluh tahun suwe berarti ini gini ya Mas berarti duung pasar di bangun ya di pihak ya aku mau eh Jawa dong ya eh jahat-jahat lihat kocokan Mas Supri buat es teh gula jawa mantep coy saatnya kita akan bayar ke Mas Supri tadi saya makan nasi dua sate dua gorengan dua dan minumnya itu habis 20.000 ya itu dari nasinya 26.000 satenya 226.000 terus gorengan dua dua ribu dan minumnya wetang jahe 6.000 silahkan dicoba dan selamat malam matupun bosku telah menonton video di channel resep yato kewal jangan lupa like share subscribe dan bunyikan loncengnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati